Pembesar pelaku kasus penganiayaan terhadap Kiai Umar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah di Cucalingka, Bandung, Jawa Barat berhasil diamankan jajaran kepolisian Polres, Bandung. Pelaku mengakui perbuatannya dan diduga mengalami gangguan, kejiwaan. Setelah melakukan proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus penganiayaan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah, Bandung, Umar Basri atau biasa disapa Acing Emon. Polisi terus bergerak dan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial A berusia 50 tahun. Tersangka diamankan dari sebuah musola sekitar 2 km dari tempat kejadian. Dari pemeriksaan awal, kepada penyidik tersangka sempat mengakui telah menganiaya seseorang. Hal tersebut juga diketahui adanya luka-luka bekas melakukan penganiayaan. Namun tersangka juga sempat memberikan jawaban yang kurang jelas saat dimintai keterangan. Setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh dokter spesialis kejiwaan yang bersangkutan diketahui mengalami gangguan kejiwaan. Namun kemudian rencananya polisi masih terus mendalami untuk memeriksa tersangka oleh tim bisikiater dari pihak kepolisian. Luka di pergelangan tangan memar, bunga tangan, dari hasil pemeriksaan siate awal ya, soalnya awal. Kasus penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu pagi. Di mana korban usai menjalankan sholat subuh dan melakukan zikir, tiba-tiba pelaku dianyaya oleh seseorang hingga mengalami luka berat. Korban pun hingga saat ini masih dirawat di rumah sakit Al-Islam Bandung. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, INews melaporkan.